Pemirsa tim nasi Indonesia U22 memastikan medali emas sepak bola setelah di babak final mengalahkan Thailand dengan skor telak 5-2. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri puasa gelar selama 32 tahun sejak terakhir Indonesia meraih medali emas SEA Games 1991. Pasukan merah putih membuka keunggulan lewat tandukan Ramadan Sananta meneruskan lemparan jarak jauh Alfeandra Dewangga. Jelan turun minum di masa injury time Indonesia susu berhasil menggandakan keunggulan. Ramadan Sananta kembali mencetak gol. Namun di babak kedua Thailand berhasil menyampakan kedudukan dan memaksa babak tambahan waktu. Sempat terjadi ketegangan saat pemain Thailand melakukan selebrasi perlebihan melewati bench Indonesia. Wasit mengeluarkan kartu merah untuk keeper Thailand dan pemain belakang Indonesia. Gol kemanganan Indonesia dicetak jauh hari di babak pertama Taman Waktu. Fajar menggandakan keunggulan Indonesia di Taman Waktu Bapak kedua. Pemain pengganti Beckham mencetak gol kelima melengkapi kemenangan Indonesia atas Thailand 5-2. Thailand yang berusaha mengejar ketinggalan pemain keras harus kehilangan dua pemain karena diusir wasit akibat melakukan pelanggaran keras. Dengan hasil ini Indonesia memastikan medali emas sepak bola Sea Games mengakhiri puasa emas selama 32 tahun.